Ivan Gunawan ungkap yang membuatnya belum bisa miliki Ayu Ting Ting, padahal sama-sama jatuh cinta. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kedekatan desainer Ivan Gunawan dan pedangdut Ayu Ting Ting memang sudah menjadi rahasia umum. Sering tampil kompak dan akrab, tak jarang Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kerap dijodoh-jodohkan oleh netizen. Para penggemar dan publik yang menyoroti hubungan Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan bahkan mengaku sangat merestui bila kedua idolanya menjalinkasi. Di sisi lain, saat mengisi konten di kanal Youtube Denny Sumargo, Ivan Gunawan bahkan secara belak-belakan mengakui bila sosok Ayu Ting Ting memang selalu menghiasi hatinya. Ivan Gunawan juga mengakui saat ini dirinya hanya sedang memiliki kedekatan dengan Ayu Ting Ting. Baginya, Ayu Ting Ting merupakan satu-satunya wanita yang berhasil mencuri perhatiannya sejak pandangan pertama. Kalau Denny Sumargo, tanya siapa perempuan yang dekat sama aku? Ya mungkin gue cuma bilang Ayu Ting Ting, selebihnya enggak ada. Ujar Ivan Gunawan seperti dikutip dari kanal Youtube Denny Sumargo. Saat disinggung soal perasaannya, Ivan Gunawan mengaku memiliki perasaan yang tulus untuk sang biduan. Namun karena banyaknya pertimbangan keduanya belum bisa bersatu. Gue sama Ayu Ting Ting itu cinta pada pandangan pertama. Tapi gue sama Ayu Ting Ting itu punya prinsip, gue belum bisa lebih dekat sama lu. Karena ada hal-hal yang harus gue persiapkan untuk itu. Lelaki yang akrab di sapa igun ini kemudian menjelaskan kendala apa saja yang membuat dirinya dan Ayu Ting Ting belum bisa saling memiliki. Gue kalau sudah love at first sight, susah. Gue lihat. Gue cinta. Gue sayang. Tapi gue enggak bisa memiliki. Bukan enggak punya nyali untuk memiliki. Tapi untuk saat ini belum bisa. Ucap Ivan Gunawan. Dengan percaya diri. Ivan Gunawan pun membeberkan masa depannya dengan Ayu Ting Ting yang ia sebut sebagai perempuan yang tahu seluk-beluk dirinya luar dan dalam. Ayu harus tahu gue luar dalam. Sampai ke dalam-dalamnya. Dia, Ayu, sudah tahu, gue. Gue enggak mau menikah itu kayak mainan doang. Dan gue enggak mau menikah itu untuk menyenangkan hati orang tua. Karena yang tahu gue bahagiakan gue. Bebernya. Talah disinggung soal settingan dan gimmick. Desainer kondang ini pun dengan tegas menampik tudingan tersebut. Terserah orang mau bilang apa, gue enggak pernah bikin gimmick. Ujan Ivan Gunawan lagi. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Terima kasih.